Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan bagaimana melakukan kontifikasi di sesi sebelumnya kita sudah mendapatkan berdasarkan beragam atau tiga-tiga metode Distance, Spectral AngleMapper, Lightlyhood akan melakukan konversi data raster menjadi faktor sebelum melakukan konversi kita melakukan generalisasi data raster pixel-pixel seperti ini terjadi dari satu pixel ini kita akan hilangkan dengan menggunakan shift shift ini akan menghapus kumpulan poligon atau kumpulan pixel sesuai dengan threshold apabila thresholdnya 10 maka apabila ada pixel yang bergabung banyak 10 pixel dihilangkan dan diganti nilainya dengan poligon terbesar yang ada di sampingnya kita tes dulu ya kita lihat dulu apabila kita gunakan threshold 10 maka hasilnya seperti apa adalah hasilnya hasilnya simbolnya tidak sama dengan yang class distance ini ini mudah simbol copy dan paste seperti ini kita lihat disini dengan menggunakan threshold 10 maka kumpulan pixel disini hilang ya yang merah ini hilang diganti dengan poligon yang lebih besarnya disini adalah vegetasi padat ya vegetasi rapat dan disini kita lihat ada urban atau build up pun hilang kita hapus dulu lakukan kembali shift ini distance dengan thresholdnya 3 seperti ini 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 error yang lebih kecil dibandingkan sebelumnya kita anggap ini hasilnya benar lah selanjutnya kita akan melakukan konversi cluster menjadi vector dengan memilih menu raster conversion polygonize saya gunakan field untuk kolom baru yang dibuat adalah dn ini ini adalah outputnya saya bisa tampilkan vector ini dengan simbol categorize berdasarkan nilai kolom digital number lihat disini digital number nya ini ada 14 ini sesuai dengan class id yang kita buat membuat ROI sebelum melakukan klasifikasi kalau kita ingin dense vegetation class id 3 4 ini menjadi satu kelas dense vegetation settlement class id 7 8 9 ini menjadi satu kelas settlement kita dapat melakukan itu dengan menggunakan field calculator 5 kelas kita ingin buat menggabungkan class id sebanyak 14 menjadi 5 kelas ini dengan melakukan klik kanan di vectorize kemudian open attribute table buat field id klik 0 akan ada kolom baru cid namanya kita ingin bahaskan 9 ini sebagai misalnya element dan sebagainya seperti ini seperti ini apabila dn nya 1 atau 2 maka isi nilai kolom cid dengan angka 1 selanjutnya kita formulanya kita klik lagi open field calculator sebelumnya kita membuat field baru sekarang kita akan melakukan update kita pilih cid paste rumus yang sudah kita definisikan kita klik ok kita akan lihat disini dn itu adalah 4 settlement 7 settlement dan selanjutnya jangan lupa untuk menyimpan field kemudian klikkan editing kita tampilkan lagi kategori simbol cid kita classify yes ini adalah ke 5 kelas kita lihat disini ada polygon air ya tapi disini ada garisnya kita ingin hilangkan ini dengan menggunakan fungsi dissolve di QGIS kita klik vector geoprocessing tools kemudian klik dissolve vectorize kemudian kita klik run kita lihat disini ada kesalahan topologi data yang kita hasilkan dari konversi raster menjadi vector memiliki kesalahan topologi ini umum terjadi ketika kita melakukan proses konversi dari raster ke vector ada banyak analisis yang membutuhkan topologi yang valid karena itu kita harus melakukan koreksi kesalahan topologi ini caranya bagaimana kita akan ikuti di sesi berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih